Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini ada head Vario All Vario 110 Ini Botolan klepnya ini Goyang parah Jadi tadi suaranya Kayak klep kendor Kayak rantai keteng Kendor juga Setelah saya cek Untuk rantai ketengnya Ternyata masih bagus Terus terpaksa saya bongkar headnya Karena saya yakin suaranya ada di sekitar head Ternyata seperti ini Goyang parah Ini klep yang lama Dua-duanya ini goyang Goyang Kanan-kiri ini sangat Suaranya seperti klep kendor Tapi ketika klep disetel Disetel sesuai standar Itu ternyata masih bersuara Dan untuk memastikan lagi ini Untuk botolan klep ini ditutup Pakai jari seperti ini Ini kalau ditarik cepat Biasanya akan ada suara Kayak ngekop Ini tidak ada sama sekali Karena ini goyang Sekarang kita bandingkan dengan Botolan klep yang baru Apakah Ada suara Kita bandingkan juga Karetnya saya lepas dulu Nah ini kan ada suara Karena dia vakum Karena masih Presisi Mungkin kedengeran Semakin kenceng Atau semakin cepat kita narik Semakin Keras juga suaranya Nah Saya akan Bungkar dengan alat Seadanya di bengkel Tidak perlu Alat-alat khusus Siapkan saja Balok seperti ini Untuk tatakan Seperti ini Biar posisi Botol klepnya Tidak Mentok di kayu Saya gunakan Ini besi Tracker magnet Yang biasa dipakai Buka magnet Dipukul saja Pelan-pelan Pegangkan pakai kaki Aja Terima kasih Mulai terangkat sedikit Sekitar 2 mili Sudah setengah Usahakan untuk asnya ini Yang longgar Atau lebih kecil Dari Ukuran Bos klep Jadi nanti Bisa masuk Di bagian rumah Betulang klepnya Seperti ini Sudah terlepas Untuk yang satunya Juga sama Mulai terangkat Sudah terlepas Dua-duanya Seperti ini Seperti ini Untuk proses Pemasangan Kita gunakan Klep Yang lama Ini dimasukkan Di Tempatnya Masing-masing Ini sudah Saya bersihkan Diganjil Menggunakan Bearing Untuk bagian bawah Bearingnya Kalau bisa Yang lebih tinggi Daripada Headnya ini Seperti ini Supaya Mengganjil bagian klep Triknya Seperti ini Satu-satu Nanti proses Pemasang Siapkan juga Pen piston Ini untuk Mukul nanti Bagian ini Saya juga Menggunakan Gas torch Untuk memanaskan Lubang ini Supaya Dia bisa Memuai Dan longgar Nanti untuk Mempermudah Proses Pemasangan Panaskan Bagian lubang Pastikan Untuk bagian Kalau ada Yang karet-karet Sudah dilepas Biar tidak Terbakar Kita coba Pasang Ini klep Ini fungsinya Untuk Supaya Center Untuk Bagian Busingnya Terima kasih selamat menikmati panas seperti ini ini harus cepat karena keburu dingin untuk lubang botolan klep ini ini sisakan sampai sekitar 3 mili kalau untuk jenis pario kalau untuk Honda Grand itu kan ada tahanan jadi bisa mentok kalau ini gak ada jadi kalau dipukul terus bisa 12-an malah untuk fungsi klep ini untuk membuat jalur ataupun supaya lurus jadi gak gak bilok-bilok takutnya kalau gak dipasang klep yang lama ini nanti bisa miring atau gak presisi ini untuk membuat jalur nah ini nanti tinggal disekir jadi walaupun ada kemiringan itu sangat sedikit saya mau pasang yang satunya ini saya skip aja gak semua saya rekam biar gak kelamaan intinya kan seperti ini seperti yang satunya tadi untuk proses pemasangan sudah kepasang kedua-duanya saya kasih klep yang baru dan hasilnya bisa presisi gak miring jadi untuk proses sekir nanti bisa lebih cepat rapet atau lebih cepat alus masih panas seperti ini hasilnya sangat mudah kalau gak pakai gas atau gak dipanaskan itu bisa tapi lebih beresiko nanti botol klepnya ini pecah sayang kalau ini pecah karena ini juga harganya ya lumayan lah namanya juga pemasangan kalau bisa jangan sampai ada cacat harus benar-benar presisi kalau dipanasin seperti masang bearing askrek itu gak mudah tinggal dilepas aja udah masuk sendiri baik untuk video saya kali ini cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati